Toshiba mungkin tidak lagi menjadi pemain besar di pasar laptop konsumen Tapi jangan salah, mereka masih punya kehadiran di pasar bisnis Salah satu contohnya adalah Toshiba Portage 20W Laptop bisnis dengan kontrisu yang kokoh dan desain twin one yang keren Laptop ini memang menarik Toshiba Portage 20W ditenagai prosesor yang lumayan oke banget Yaitu Intel Core i3-7100U Meskipun prosesor ini bukan yang paling baru di pasaran Tapi memang cukup oke buat kebutuhan sehari-hari Kayak buat browsing, nonton film, atau main game ringan Laptop ini punya RAM sebesar 8GB RAM segeri ini pastinya bisa bikin laptop menangani tugas-tugas multitasking dengan lancar banget Saya suka sama laptop yang bisa multitasking dengan lancar Jadi misalnya saya lagi butuh banyak aplikasi sekaligus Bisa dipastikan Toshiba Portage X20 ini gak bakal ngelag Untuk penyimpanan laptop ini menggunakan SSD 256GB M.2 SATA Untuk kapasitasnya 256GB Menurut saya ini udah cukup ya Dan ini tipe M.2 Jadi dipastikan lebih kenceng dari SATA 3 Toshiba Portage X20 ini punya GPU Intel HD Graphic 620 Jadi GPU ini sebenernya bagus juga Bisa bantu ngejalani aplikasi dan game ringan dengan lancar Jadi kalau kamu suka main game yang gak terlalu berat Mungkin Toshiba Portage X20 ini bisa jadi pilihan yang oke Tapi kalau kamu suka main game berat Mungkin perlu cari laptop dengan GPU yang lebih gahar Tapi overall Toshiba Portage X20 ini kayaknya cocok buat kerja sehari-hari atau tugas-tugas kuliah Portage X20W adalah laptop ultra portable yang sangat nyaman untuk dibawa kemana-mana Dengan ukuran ramping dan membuatnya hanya 1kg aja Laptop ini benar-benar portable Meskipun tipis Dell XPS 13 2in1 ini masih lebih tipis dengan ketebalan 0,54in Berkat bahan magnesium, paduan, dan sasisnya ini Portage X20W tetap kokoh meskipun ringan Warna Toshiba Onyx Blue memberikan sentuhan elegan pada desainnya Meskipun terlihat hitam kecuali terkenyal cahaya yang tepat Dengan XL 360 derajat, laptop ini dapat dengan mudah beralih antara mode laptop dan tablet Layar 12,5 inch memberikan tampilan yang jernih Sementara bapak 1kg membuatnya lebih ringan dari Lenovo ThinkPad X1 Yoga SP EliteBook X360 G2 dan EDEL XPS 13 2in1 Desainnya ramping membuat terlihat elegan Sementara bibir di sekeling tutupnya memudahkan untuk membukanya Keyboard Portage X20W ini memiliki desain ubin terangkat Yang membuat pengalaman mengetik menjadi lebih nyaman Meskipun begitu, ada beberapa kebiasaan yang perlu diakui Misalnya tombol pick up dan pick down ditempatkan di sebelah kanan keyboard Terpisah dari gugus panah Meskipun agak berbeda dari kebanyakan keyboard Hal ini tidak terlalu mengganggu bagi saya Touchpad pada keyboard ini menawarkan dokumen gerakan multi-touch yang responsif dan clickpad Juga cukup baik Selain itu, terdapat pembaca sidik jari yang merupakan fitur keamanan yang berguna untuk penggunaan bisnis Namun penempatan sensor sidik jari di sudut kiri atas touchpad terkadang dapat mengganggu navigasi kursor Keyboard ini juga dilengkapi dengan stylus Wacom Active yang disebut Trepen Yang memberikan pengalaman menulis tangan yang lebih alami Meskipun demikian, ada beberapa kebiasaan yang dimiliki oleh stylus ini Misalnya tepi kecil yang mudah hilang atau disimpan di bagian belakang panel saat digunakan Layar 12,5 inch pada Portage X20W ini keren banget Lapisan nanti silaunya membuat pantulan seperti cermin, jadi hampir nggak kelihatan Beda banget sama layar sentuh lain yang sering bikin silau Meskipun resolusinya 1920x1080 nggak terlalu wah secara teknis Tapi dengan kecerahan rata-rata 345 inch Layar ini lebih terang dibanding layar pada laptop ThinkPad X1 Yoga dan HP EliteBook 360G2 Bahkan layarnya bisa memproduksi 121% dari gamut warna sRGB Lebih baik dari ThinkPad X1 Yoga, 120% dan XPS 13Win1, 107% Dan HP EliteBook X360G2, 109% Meskipun skor Delta E warna Portage X20W keagak kurang akurat dengan skor 3,39 Tapi bukan yang paling buruk di antara 2-in-1 profesional Webcam di laptop ini bisa merekam video dengan kualitas HD 720p pada 30fps Warnanya juga cukup akurat dan detailnya lumayan bagus Jadi kalau mau video call pakai Skype atau alat konversi video lain kayak Zoom Ini bisa jadi pilihan yang oke Tapi ya jangan berharap kualitas gambarnya bisa bikin orang terkesima banget ya Cukuplah untuk keperluan sehari-hari Ketika kita ngomongin soal sasis laptop Ada beberapa hal menarik yang bisa ditemukan di sekitar sini Misalnya di sisi kanan dan kiri ada port USB 3.0 yang bisa dipakai buat nyolok berbagai perangkat Plus ada juga USB-C, Thunderbolt 3, port yang bisa dipakai buat nge-charge laptop atau nyambungin ke perangkat lain Terus jangan lupa ada juga jack headset audio buat dengerin musik atau ngobrol pakai headset Kalau soal keamanan ada slot kunci Kensington yang bisa dipakai buat ngelok perangkat secara fisik Selain itu ada juga fitur keamanan bawaan kayak modul platform terpercaya 2.0 Dan manajemen jarak jauh Pi Pro yang bisa ngebantu jaga-jaga data kita biar aman meskipun laptop hilang saat dicuri Atau soal konektivitas Laptop ini punya berbagai opsi yang oke Mulai dari wifi buat konek ke internet sampai adapter Thunderbolt to internet buat konek ke jaringan kabel Buat yang suka aksesoris nyerkabel ada bluetooth 4.1 yang bisa dipakai buat nyambungin ke berbagai aksesoris tanpa kabel Terus buat yang suka docking nyerkabel ada juga Wigig yang bisa dipakai buat docking tanpa kabel Toshiba Portage X20 memang punya daya tariknya sendiri dengan desain yang ringan dan layar penuh warna Sebagai laptop bisnis 2-in-1, X20W cukup kuat dan bagus Meskipun begitu, baterainya agak kurang tahan lama dibandingkan dengan laptop sejenisnya Tapi secara keseluruhan, X20W masih menjadi pilihan yang solid dengan kombinasi desain kualitas, kinerja, dan fitur yang sehat Laptop bekas memang bisa jadi pilihan yang bagus terutama jika harganya lebih terjangkau Meskipun bekas, namun jika kondisinya masih bagus, spasil masih layak untuk dipertimbangkan Laptop ini masih dalam bodi kondisi 96%, hanya ada sedikit lecet-lecet akibat pemakaian Menurut gue sih masih worth it ya, apalagi dapet garansi 1 tahun Plus bonus tas, mouse, mousepad, dan bonus ekra speaker atau pastis Udah dapet paket lengkap banget, apalagi ini laptop premium yang dipilih oleh pembisnis sukses Jadi ya oke banget pastinya Kalau ada yang minat, bisa langsung beli ke store atau lewat Shopee, Tokopedia, atau WA langsung Dan kalau mau tanya-tanya juga boleh banget tinggal klik link yang ada di deskripsi Lokasi kita ada di Sukabumi, jadi tunggu apalagi Gas, langsung aja bungkus Thanks for watching and see you the next video